Ya oke guys, balik lagi sama gue karena data gak bisa bohong ya oke hari ini Kamis 13 September 2023 ya IHSG ya naik dikit 6.935 masih kesulitan 67.000 guys oke jangan masalah sekarang gue mau bahas Bank Mega ya laporan Q2 2023 nya oke kita akan lihat prospeknya dia transaksi hariannya itu kisaran 50 juta sampai 500 juta ini yang gue lihat ya hari ini cuma 50 juta kemarin 500 juta jadi antara segitu range-nya ya jadi kalau lo mau invest ini ya mungkin duit lo di kisaran segini-segini lah ya makanya mungkin ini kenapa orang mungkin lebih milih bank kayak BRI yang transaksi hariannya 200M gampang dicairin jadi ini sebenarnya bank bagus cuman likuidasinya kurang aja itu aja gak seramai BRI gitu misalnya teman mandiri atau BCA gitu oke Bang Mega pemegang sahamnya 11 miliar pemegang saham PT Megakorpora ya kayaknya ini punyanya Pak Cairul Tanjung ya yang punya itu juga kan Garuda ada berapa saham juga di Garuda publik 41% publik jadi sekitar ada sebenarnya sih publik harusnya ada 4M ya tapi kalau karena transaknya kurang kemungkinan yang masuk di sini juga memang ngincernya dividen guys jadi memang dividennya lumayan oke ya jadi yang ngincar sini kelihatan ngincernya dividen ya malah lebih liquid tuh BJBR sama BJTM ya 2M sari transaksinya tuh rata-rata berdua sama tuh malah lebih ramai disitu ya kalau soal liquid apa enggaknya oke ya kita lihat langsung laporan keuangannya aja ekuitas 15 triliun naik 16 triliun naik 17 dan sekarang naik tertinggi ya guys 20 triliun ya 19% ya bagian berkaju ya dia suku bunga tinggi ya ya otomatis dividen yang lu terima harusnya bakal lebih gede dari tahun lalu jumlah saham beredar itu ada 11 miliar ya berarti book value nya sekarang Rp1.770 harga rata-ratanya sekarang ada di angka Rp5.000 ya itu Rp2.8 BBV nya ya oke oke sekarang kita bahas labanya untuk bank Mega Rp1.1 Rp1.5 triliun Rp1.4 dan sekarang Rp1.9 tertinggi dalam 4 tahun terakhir guys paling tinggi ya itu ROE 9,5 x 2 19% gede bagus ya bagus ya oke EPS 101, 130, 128, 169 ya kuartal 4, 272, 363, 345 dan ini berpotensi tembus 338 ya oke sedikit lebih kecil malah pada tahun lalu sedikit doang oke kita lihat dividennya 190 Y5% 253 Y5% 241 Y4% ya DPR 70% nah DPR nya ini enak ya Bank Mega gede 70% ya di atas DPRnya Bank Mandiri itu ya tapi masih di bawah BRI berarti berarti tahun depan kira-kira dia bagi dividen 338 x 70% 236 tahun depan kira-kira dia bagi 236 ya di dalam 4,7% ya lumayan lah memang bank-bank rata-rata segitu ya bank maka harga warasnya kalau dari EPS 338 x 10 ya 3380 dan kalau dari dividen x 10 dan 20 2360 x 4720 ya ini kalau dari gua marginnya tapi guys oke memang kalau lu lihat kan ini kayak kayak mahal ya tapi kalau sektor perbankan ya agak sedikit lu kecolikan dikit karena mostly kan dia laba per tahunnya hampir pasti bertumbuh ya sehingga so far kalau menurut gua gak masalah lu ambil 5 ribu ya gak masalah jadi memang ini gua kasih angka biar lu tahu minimal harga ini kira-kira di range berapa tapi kalau khusus perbankan gak masalah kalau agak mahal dikit ya gak masalah kalau menurut gua ya disini range nya ini agak di atas dikit ya oke oke gua rasa gitu aja guys untuk bank mega ya bagus semuanya ekuitas semua bagus laba terbesar naik mungkin yang agak sedikit sisi yang lo sedikit agak agak negatif maksudnya mungkin karena dia likuiditasnya ya cuman dia range 50 juta sampai 500 juta ya itu likuiditasnya sehingga mungkin kurang memancing lah kurang memancing orang-orang yang duitnya 3M 5M untuk beli gitu mungkin ya kalau BRI kan likuiditasnya sama bandiri BCA kan itu bisa 300M 400M sehari 200M gitu kan sehingga memang memancing orang-orang yang punya duit 5M 10M 20M untuk HK itu gampang gitu di saham kayak BRI nah disini likuiditasnya gak segede itu itu yang mungkin ya bikin agak kurang aja ya gak agak kurang kalau dibandingkan yang big bank itu tapi so far kalau lo masuk kalau ya di bawah 50-500 juta ya 500-500 juta ya harusnya oke lah investis ini ya harusnya oke ya oke guys sampai ketemu lagi video gua berikutnya ya karena ada atas agak bisa bungnya ya